Jumat HKBP Pejuang Jumat HKBP Pejuang Masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan Lalu, tekan tombol konfirmasi Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan Silahkan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi, esin tuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita Wow, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode kiris Selamat memberi dengan kasih, Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin! Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur 71 ayat 20 Demikian firman Tuhan Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menonton! Tuhan menonton! Daud selalu menang di dalam pertempuran, sehingga Daud menjadi raja yang sangat disegani dan ditakuti. Banyak sekali musuh-musuh Daud yang membuat musuh-musuhnya iri terhadap Daud dan mengharapkan kekalahan atau kehancuran Daud. Demikian sepanjang kepemimpinan Daud. Bahkan anaknya Absalom juga menjadi salah seorang yang menginginkan kematian Daud. Tetapi saudaraku, Tuhan selalu menyertai Daud. Namun setelah Daud menjadi tua, di mana fisiknya sudah mulai menurun, dia semakin tidak berdaya lagi. Dia sudah mulai sakit-sakitan. Dan di saat itu pula banyak orang yang mengharapkan agar Daud segera meninggal atau hancur. Kemudian Daud merasa bahwa hidupnya semakin tertekan oleh keadaan itu. Oleh karena itulah Daud berdoa seperti apa yang kita baca di dalam Masmur 71 ini. Dikatakan juga di ayat ke-10, Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentangkah aku, orang-orang yang mengincernyawa aku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Di masa-masa tua Daud itu juga, Daud merasa ketakutan dan kesepian. Bahkan merasa ditinggalkan oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itulah, Daud menaikkan dua-duanya dan membangkitkan kembali semangatnya. Meyakini bahwa Allah adalah pelindungnya. Saudaraku, mungkin kita juga mengalami hal yang mirip, Kalaupun tidak sama dengan yang dialami Daud. Mungkin kita pernah merasa dibenci oleh orang, Orang-orang iri dan tidak suka dengan kita. Orang-orang mungkin mengharapkan kejatuhan kita. Orang-orang mungkin merasa senang atas penderitaan kita. Mereka senang kalau kita sakit. Mereka senang kalau kita mengalami kesusahan. Saudaraku, apalagi ketika kita sudah menjadi tua, Ketika fisik kita sudah menjadi lelah, lemah, dan sakit-sakitan. Di saat itu pula kita merasa seperti tidak berdaya lagi, Seperti ditinggalkan oleh banyak orang, Dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Apalagi ketika kita pernah mengalami atau melakukan dosa-dosa terhadap Allah. Kita kemudian dihakimi oleh karena perbuatan kita. Mari saudaraku, kita ambil sikap seperti Daud, Datang berseru kepada Allah, Meminta pertolongan dari Allah, Berseru kepada Allah, Dan yakin sepenuhnya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Seperti apa yang kita baca di ayat 20 tadi, Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malah betaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, Dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Inilah keyakinan Daud, Bahwa dia akan senantiasa dipilih arah oleh Allah. Saudaraku, Mari kita percaya kepada Allah, Bahkan di masa tua kita pun, Bahkan ketika rambut kita sudah memutih, Kita percaya Tuhan menggendong kita, Karena firman Tuhan menjanjikannya. Saudaraku, Mungkin kita juga masih memiliki orang tua, Ataupun saudara, Ataupun kenalan yang sudah tua, Mari, Kita melayani mereka, Kita meyakinkan mereka bahwa Allah berserta dengan mereka. Karena saudaraku orang-orang yang tua, Orang-orang yang sakit, Orang-orang yang tidak berdaya, Merasa dirinya kesepian, Merasa dirinya tidak bermanfaat lagi. Oleh karena itu, Mari saudaraku, Kita melayani mereka, Kita menopang mereka, Dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Begitu juga dengan kita saudaraku, Ketika kita merasa, Bahwa diri kita sudah tidak mampu lagi, Sudah tidak berdaya lagi, Ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, Mari saudaraku, Kita bersuruh kepada Tuhan, Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Karena, Dialah yang selalu memelihara kita, Menopang kita, Menggendong kita, Mari kita yakini seperti Daud, Bahwa Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Demikian saudaraku, Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Agar kita, Di masa tua kita, Ataupun orang-orang tua kita, Kita meyakinkan mereka, Melayani mereka, Bahwa Tuhan beserta mereka, Bahwa Tuhan menyertai mereka, Dan kita juga yang sudah merasakan, Kelelahan-kelelahan fisik, Maupun sakit-penyakit. Terima kasih kepada Tuhan, Yang senantiasa memberkati kita, Terpujilah nama Tuhan, Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Terima kasih, Atas penyertaan Tuhan, Dari, Sejak lahir, Dan ketika kami masih muda, Dan bahkan, Ketika kami sudah mulai tua, Kami percaya, Engkau senantiasa menyertai kami, Menolong kami, Menopang kami, Mengasihi kami, Menyertai kami, Di dalam setiap langkah-langkah hidup kami, Terima kasih ya Bapak, Kalau, Kami melakukan, Hal-hal yang tidak berkenan, Di hadapanmu ya Bapak, Ampuni kami, Jangan ingat-ingat kembali, Ya ketas kesalahan, Dan dosa-dosa kami ya Bapak, Tetapi, Biarlah kami boleh, Senantiasa dibelihara oleh Tuhan, Dan juga, Sudah saudara kami, Keluarga kami, Orang tua kami, Yang sudah tua, Yang juga yang mengalami hal, Seperti yang dialami Daud, Biarlah kami juga boleh, Melayani mereka, Meyakinkan mereka, Bahwa Tuhan, Adalah penolong mereka, Dan kami juga, Terima kasih ya Bapak, Di sepanjang hari ini, Kami serahkan tubuh roh jiwa kami, Kedalam tangan pengasihanmu Bapak, Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Kami mengucap syukur dan berdoa, Amin, Baik saudaraku, Demikian firman Tuhan, Selamat beraktifitas, Di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati, Horas, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,